Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, KSAM Pangharep, buka suara. Usai usianya disorot sebagai syarat untuk maju pilkada 2024. KSAM mengaku akan patuh pada konstitusi yang berlaku. Pernyataan KSAM ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, yang menyebut dirinya belum cukup umur untuk maju pilkada. Dengan santai, KSAM menegaskan dirinya akan patuh pada konstitusi. KSAM pun menanggapi terkait dirinya yang belum memutuskan untuk maju pilkada atau tidak. KSAM menyebut pihaknya akan mengumumkan hal tersebut jika waktunya sudah tepat. Pernyataan dari Cek Azri kemarin akan sempat menunggu kalau masalah yang tadi ini tidak akan berlaku. Kita tidak akan berlaku, 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 tidak akan berlaku. Kita tidak akan berlaku, tidak akan berlaku, tidak akan berlaku, tidak akan berlaku. Terima kasih telah menonton!